Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono Miharep, Insan PUPR, Salawasena Ngajagaka Kompakan, lebah memeres pengawanan infrastruktur Anuwalatra di Lemah Cahi. Menteri OG Miharep dina tahun 2018, Kementerian PUPR nampau waraga di Rp110,7 triliun, anumang rupa alokasi Panggedena, Tisakumna Kementerian Turta Lembaga. Puncar Hari Bakti Pekerjaan Umum Anudipeling Saban tanggal tilu Desember dilakonan di Buruan, Gedong, Sate, Jalan Dipenegoro, Kota Bandung, Pesenen Isuk-Isuk. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Republik Indonesia Basuki Hadi Mulyono ngaluuhan etak kegiatan Minangka Inspektur Upacara. Dina etak cara kalau anjejer bakti PUPR bangun infrastruktur mempersatukan bangsa, T, Menteri Basuki Nembraken, dina tahun 2018, Kementerian PUPR di Pasrahan Waragad, anuniti Rp110 triliun, anumang rupa alokasi Panggedena Batan Sakumna Kementerian atau lembaga. Eta Waragad, T bakal dialokasikan bikin pengawanan jalan Turta Sasak kalau an nominal Rp40 triliun, pembangunan bendungan, irigasi Sartengung Kulancah tilu Rp15 triliun, cipta karya Rp20 triliun, perumahan Rp8 triliun, turta pembangunan infrastruktur Sejena. Prioritas Kabinet Kerja di akhir merintah ini apa nih Pak untuk ke depannya? Prioritas 2019 kami harus memastikan bahwa semua proyek jalan tidak boleh ada yang ditinggalkan tanpa diselesaikan. Lain proyek yang belum selesai dengan proyek yang ditinggalkan. Kalau bendungan itu dari Rp49, semua akan berkontrak pada tahun 2019, tapi selesainya bisa ada yang. Rp2019 ada 8 yang selesai, 18. Rp19 nanti ada 9 lagi. Kemudian nanti yang lainnya tanggal tahun 2020-2021. Dina Pamungkas Biantarana, Menteri Meredih Sangkan Sakumna Insan PUPR, mayang ngaronjatkan kompetensi, terus ngejaga integritas kecara buka sikap jujur, konsisten katut tandes Dina ngejalankan aturan. Insan PUPR kudu mampu nyien bongbolongan, bikin saban pasualan secara nyata di nararaga ngawangun koneksivitas, bikin ngaraketkan Indonesia, nyagakan tempat tinggal anumernah, serta ngaronjatkan ketahanan pangan turtacai, bikin karaharjaan bangsa Indonesia. Yuwana Kurniawan, Bandung TV